Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sofya Andayani, mahasiswa SDM Ika Indragiri Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan keluarga negaraan Rosen pengampu Bapak Mo'ani Pridwan Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini Baiklah langsung saja Saya mengambil judul yaitu aktualisasi nilai Pancasila di era modern Pembahasan yang pertama Pemahaman tentang pemaknaan Pancasila di era modern Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses Yang dimulai dengan rumusan Pancasila pada 1 Juni 1945 Yang dipidatukan oleh Insinyur Soekarno Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu Ialah semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, tantang menyerah, gotong royong, patriotisme, dan lain-lain sebagainya Namun bagaimana pemahaman tentang pemaknaan Pancasila di era modern Sekarang masih ada masyarakat yang kurang memahami maksud yang terkandung di dalam Pancasila itu Akibatnya muncullah penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila Yang memicu perpecahan di Indonesia Pembahasan yang selanjutnya Apa saja hal yang mempengaruhi merosotnya nilai-nilai Pancasila di era modern Menurut artikel Yusuf Hadi Dalam Millennium Strand Generasi Millenial adalah generasi yang lahir dari tahun 1980-an hingga awal 2000-an Bisa disebut dengan generasi Y, generasi Net, generasi W, generasi Bumerang, generasi Peter Pan, dan lain-lain Alasan mereka disebut milenial karena mereka adalah generasi yang hidup di pergantian milenium Bersamaan dengan itu di era sekarang ini teknologi digital mulai merambah segala aspek kehidupan Generasi ini menggunakan banyak teknologi pesan instan Seperti email, SMS, pesan instan, dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya Smartphone merupakan buah dari teknologi Perangkat yang sangat erat kerintanya dengan kehidupan sehari-hari saat ini Alat ini kemudian menjadi alat untuk menunjang berbagai aktivitas, hobi, dan segala aspek kehidupan Smartphone lahir dari perkembangan zaman yang terus berkembang seiring jalan Namun, hal tersebut juga menjadikan nilai Pancasila perlahan-lahan terkikis Terkikis dan melemah di kalangan anak muda Dengan cepat terpengaluh oleh berbagai informasi yang umbernya belum jelas Jadi, yang mempengaruhi merosotnya nilai-nilai Pancasila Yaitu perkembangan zaman dengan teknologi yang sangat canggih Masuk pada pembahasan selanjutnya Inti Pancasila di era modern Pancasila terdapat dua pelaksanaannya Sebagai ideologi Yakni pelaksanaan objektif dan pelaksanaan subjektif Pelaksanaan objektif itu bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi sumber dari sumber hukum Bukan dari kepentingan golongan tertentu dan seterusnya Maksudnya, harus ada atas nama kemerdekaan rakyat Dan tercermin dalam setiap aturan Kita bisa lihat sendiri ada banyak aturan atau undang-undang yang diukurkan oleh Mahkamah Konstitusi Selain ini menunjukkan bahwa banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan Konstitusi Tidak sekonstitusi artinya tidak sepenjasila Karena undang-undang itu normal Dan Pancasila itu adalah nilainya Kurang lebihnya seperti itu inti Pancasila di era modern sekarang ini Kita lanjut Pas saja yang harus dilakukan agar nilai-nilai Pancasila kembali menguat di era modern Di sini terdapat tiga poin Poin pertama Yaitu nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya Penguatan itu misalnya seperti melalui pemerintahan kemendikbud Harus menyusun strategi yang tepat dan efektif Hal ini bisa dilakukan dengan membangun pos-pos budaya Pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat Poin kedua Penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan Generasi muda adalah generasi masa depan Maka dari itu Perlu strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila itu terinternalisasi dengan baik Dalam kurikulum pendidikan nasional Kita masuk poin ketiga atau poin yang terakhir Di sini yaitu penegakan hukum nilai-nilai Pancasila Dalam konstitusi telah tercermin Dalam sebuah peraturan dan instrumen internasional Yang telah terverifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara Itulah poin-poin yang harus dilakukan agar nilai-nilai Pancasila kembali menguat di zaman modern sekarang ini Selanjutnya Upaya penyelamatan nilai Pancasila di arah modern Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, ras, golongan agama, dan kepercayaan Indonesia harus memiliki landasan ideologi yang dapat menginklusi keberagaman Ideologi Pancasila dan semboyan Bineka Tunggak Ika, Unity in Difference Yang memiliki makna walaupun berbeda-beda pada hakikatnya, Indonesia tetaplah satu Merupakan dua fondasi ideologis vital dalam konteks Indonesia yang multikultural Jadi bagaimana upaya penyelamatan nilai Pancasila ini? Jadi intinya mempertahankan nilai-nilai Pancasila dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Baik dalam kehidupan sekolah, kehidupan keluarga, di masyarakat, maupun berbangsa dan berbagai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi saja Pancasila juga merupakan filosofah dan pandangan hidup yang merekatkan segala perbedaan Terutama memiliki fungsi sentral dalam berbagai aspek kehidupan Seperti aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi bangsa Pancasila pada dasarnya tergantung dalam nilai-nilai budaya masyarakat Salah satunya dapat kita lihat dari dirik lagu daerah kebanggaan masyarakat Jawa Barat Yaitu Manuk Dadali Yang merupakan simbol dari Pancasila yang mengajarkan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup Kita juga dapat melihat nilai-nilai yang diadopsi dari Pancasila melalui alat musik tradisional Misalnya angklung yang melibatkan banyak pemain untuk menghasilkan harmoni musik yang indah dan selaras Intinya dalam penyelamatan nilai Pancasila di era sekarang ini atau di era modern ini Kita harus menanamkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari Sekian video presentasi dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh